Kasus penganiayaan yang dilakukan anak mantan pejabat pajak Mario Dandi terhadap anak pengurus GP Ansor David Ozora memasuki babak baru. Teman dekat Mario, AG, kini ditahan polisi usai menjalani pemeriksaan selama 6 jam di Polda Metro Jaya. Sepekan setelah ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan terhadap David Ozora, AG, teman dekat Mario Dandi, diperiksa Subdit Remaja Anak dan Wanita di Treskrimung Polda Metro Jaya, Rabu Kemarin. Selama pemeriksaan, AG mendapat pendampingan dari Balai Pemasyarakatan serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Setelah diperiksa selama 6 jam, AG akhirnya ditangkap dan ditahan polisi. Perempuan berusia 15 tahun itu ditahan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama 7 hari ke depan. Malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Artinya kita pelaksana Undang-Undang, kita menyesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan. Dan apabila mungkin nanti tidak cukup, akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Selain alasan agar pelaku tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, polisi juga memiliki pertimbangan khusus untuk menahan AG. Pertimbangan penahanan itu ada yang namanya pertimbangan secara objektif dan subjektif. Jadi kalau objektif itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun, subjektif itu dikhawatirkan untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan juga mengulangi terjadinya perbuatan pidana. Namun di sini juga ada pertimbangan-pertimbangan lain di mana penyidik beserta mitra kami melakukan penahanan di LPKS itu. Jadi ada pertimbangan khusus juga terhadap AG ini sebagai anak yang berkonflik secara hukum. Dia butuh pendampingan dan lain sebagainya. Kebetulannya orang tuanya sakit dan lain sebagainya. Tak hanya AG, bihar yang sama, penyidik Polda Metro Jaya juga memeriksa Mario Dendi terkait kasus penganiayaan David Ozora. Kuasa hukum menyebut pemeriksaan tambahan ini untuk mendalami kronologi sebelum penganiayaan terjadi termasuk peran dari teman AG yakni APA yang diduga memberikan informasi pertama soal AG dan membuat Mario marah. Pendalaman yang terkait juga keterangan yang sudah pernah diberikan yang lalu. Terkait dengan kronologi. Ya ada sesuatu keterangan yang ditambahkan lagi itu yang terkait dengan masalah penyampaian dari APA itu. Jadi ya ditanya lagi kan sebenarnya awalnya siapa sih yang menceritakan, yang menyampaikan bahwa yang menceritakannya yang berinisial APA. Dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor David Ozora, polisi telah menetapkan dua orang tersangka yaitu Mario Dendi dan Shane Lucas. Keduanya saat ini ditahan di ruang tahanan Mapolda Metro Jaya. Sementara teman dekat Mario AG berstatus sebagai anak berkonflik dengan hukum alias pelaku anak. AG sendiri diduga berperan untuk menghubungi David dan mengajaknya bertemu sebelum peristiwa penganiayaan terjadi.